Pernah mendengar perkataan ulama' kalau kesempurnaan cinta itu ketika kita bisa memiliki yang kita cintai, Allah Dan mengapa arti cinta selalu berujung dengan keinginan untuk bersanding dengan kekasih, Allah Ini Habib Ahmad yang jawab waya ini ya Orang yang menyihir orang apakah termasuk dalam menumpahkan darah? Lebih daripada menumpahkan darah Karena ini syirik Faham ya Ini curhat lagi Pernah mendengar perkataan ulama' kalau kesempurnaan cinta itu ketika kita bisa memiliki yang kita cintai, Allah Dan mengapa arti cinta selalu berujung dengan keinginan untuk bersanding dengan kekasih, Allah Ini Habib Ahmad yang jawab waya ini ya Apakah keinginan untuk berkumpul bersama kekasih dengan keinginan bersanding dengan mereka berarti sama? Ya sama, berkumpul dengan bersanding apa bedanya? Hanya saja ada yang resmi, ada yang tidak resmi, ini karena pelajarannya tasawuf kan saya sudah bilang, makanya sampean itu kalau mau mengungkapkan cinta Sudah lah, sudah yang sama yang pasti diterima saja, siapa Allah dan Rasulullah SAW Karena sebelum kita mengungkapkan cinta Allah dan Rasulnya sudah bilang cinta sama kita, sudah ditangisi terus sudah dicintai Cuma tinggal kita saja bilang cinta sama Allah dan Rasulullah SAW Kalau manusia ini cinta sama lain pasangan ini, pasangan ini Laki, perempuan, laki, perempuan Sampai yang tahu cinta itu apa sih? Ngerti tak sampe yang cinta ini? Apa sahwat cuma yang dilihat? Ngeliat perempuan, seger, cantik, unik, kepikiran terus, itu apa semua? Itu cinta namanya Sampai enggak tahu cinta Allah SWT Ya, jadi pernah ini Zaman dulu ini, dalam siir-siir Arab dikatakan Ya, bahwa ketika perang ini orang laki cinta, ada yang dicintai Di belakangnya Buat siir, saya lupa siirnya, dulu ketika masih belajar Apa namanya? Bab cinta dan lain sebagainya Ketika sama guru saya Guru saya nerangkan, saya ingat keterangan guru saya Bet siirnya saya lupa Ya, karena masih awal-awal dulu saya ketika belajar mondok Ingat ceritanya, lupa bet siirnya Ya, jadi orang ini perang Ada yang dicintai di rumah dengan cinta yang sangat luar biasa Ketika dia itu hendak ditebas sama musuhnya Ada kilatan pedang yang mengilau gini Ya, berkilau Katanya, orang yang mau ditebas ini Demi Allah ketika melihat kilauan pedang itu Saya teringat senyum Siapa? Layla, ataupun siapa Ataupun siapa namanya, gak tau sudah ya Seakan-akan senyuman giginya Tersenyum renyah kepada saya katanya Melihat kilauan pedang ini Oh ya Cinta ya Segala sesuatu mengingatkan kepada kekasih Bukan karena kecantikannya Bukan karena sahwatnya Tidak cinta Cinta itu membuat segala sesuatu terasa Indah semuanya Setelah ada perasaan itu Akan naik Seseorang itu kepada Perasaan takut Untuk kehilangannya Kenal dulu sama Allah ya Masa-masa seperti ini Kalau sudah Allah ini ya Saya gak bicara sama lain Karena babnya tasawuf ini ya Gak mau dilarikan kemana-mana Sampian pahami dulu Kalau Allah ini maha pengasih sama-sampian Semua perbuatan Allah kepada kita Baik gak ada jahatnya sama sekali Cuma pikiran kotor kita saja Yang membuat berpikir Kalau Allah itu jahat kepada kita Karena belum kenalnya kita sama all Kalau sudah kenal sampehan Sampai berpikiran bahwa Allah semua baik Ini apa semuanya Semua tidak ada yang jelek Iya Nanti akan naik derajat sampehan Kepada sesuatu Takut Kalau ditinggalkan sama Allah Sampai dahulu ya Ini cerita Habib Ali kepada kita Di Perancis Sapa di mana Itu Allah wa'alam ya Sama Syed Romadun al-Buti Menerangkan Islam Tentang Islam itu apa Mahabbah itu apa Lalu berkata Selesai Iya Selesai Duduk di tempat Lalu ada orang perempuan Kafir Kepengen bertanya sama Syed Romadun al-Buti Tentang yang diterangkan Tentang yang diterang Terangkan Gimana Masa Allah Cerama luar biasa Masuk ke hati Dengan ini saya kepengen mengutarakan Islam Cuma ada satu Hal yang janggal katanya Aneh Kita ini tidak tahu cinta Kecuali bahagia Tapi Panjenengan menerangkan Bahwa ketakutan paling tinggi itu Ketakutannya orang pecinta Paham ya Selalu menyimpan rasa ketakutan Luar biasa orang yang cintai Gimana bisa berkumpul Di antara bahagia dan takut Ya berarti kalau cuma taunya bahagia Tidak tahu arti jin Lalu Syed Romadun al-Buti Katanya Abib Ali nangis Nangis jadi Lalu berjawab Adakah ketakutan yang lebih besar Daripada seorang kekasih Ketika ditinggal dengan kekasihnya Ada tidak yang lebih takut daripadanya Begitu orang yang cinta Sama Allah Sama Rasulullah Paling takut Kalau ditinggal Takut makanya Saya bilang apa Katanya guru-guru Kalian itu banyak ketakutan Kalau kita takutnya satu Hati tidak pantas lagi Dilihat sama Allah Hati Tidak lagi menjadi pantas Dilihat itu Ketakutan kita Sehingga dijaga hatinya Supaya terlihat mewah Dan indah selalu Di depan Allah Subhanahu Ini namanya cinta Makanya saya bilang Tahu cinta Sampai yang ini Eh Katanya Habib Abu Bakar Bilfagi Yang kuya Adak illa Sogir Kamu masih kecil Tidak tahu makna cinta Apa-apa Kalau sudah tahu Mananya tidak bisa tidur Kepikiran kekasihnya Selalu Segala sesuatu Mengingatkan kepada kekasihnya Itu baru namanya cinta Wallahu'alam Tidak Terima kasih telah menonton!